DUSEMU Dan kalau saudara merasa terdikati dengan pelayanan ini dan saudara ingin mendukung pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui nomor bank ala akun bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa menelpon Roma Yakobus yang nomornya ada di bawah ini juga. Atau kalau saudara ingin berkunjung ke tempat kami, saudara bisa melihat di akhir dari video ini alamat-alamat di mana parokya kami dan komunitas kami berada. Dan kalau ada orang mengajak saudara ke alamat yang tidak ada di video ini, berarti itu orang bukan orang yang dalam persekutuan dengan saya, saudara abaikan saja. Sebab itu bukan dalam pelayanan saya. Dan untuk saudara-saudara yang melakukan itu, tolong itu tindakan tidak etis kalau mau memancing di kolomnya orang. Ini adalah pelayanan saya untuk tujuan perkembangan pelayanan saya, saudara jangan mengambil sesuatu yang bukan kepekerjaan saudara. Baik, kali ini pertanyaan datang dari saudara Robet. Saudara Robet menanyakan begini. Romo, mau tanya, dalam kitab Wahyu 21 ayat 8, dibilang, tetapi orang-orang penakut, itu maksudnya penakut dalam hal apa? Kan ada tuh orang-orang takut ketinggian, takut mencuri, takut setan, takut dengan murka Tuhan, dan lain-lain. Kata takut ini maksudnya apa? Baiknya saya baca dari Alkitab, tolong bacakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keci, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya tentunya penakut di sini bukan penakut tikus, takut sama tikus, takut sama coro, itu bukan. Ini kaitannya dalam moral ya. Karena di sini orang penakut, orang yang tidak percaya. Kata penakut ini bisa diterjemahkan sebagai pengecut. Coba baca di dalam ILT ini, mesti digunakan kata pengecut. Dalam Wahyu 21 ayat 8, dalam Indonesian Literal Translation. Namun bagi yang pengecut. Ya kak? Bagi yang pengecut. Di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut cowardice. Bukan fearful ya. Cowardice itu memang orang pengecut. Ya kata saya baca di dalam Wahyu 2 ayat 1 ayat 8 ya. Bahkan. But the cowardly. Orang pengecut. Unbelieving. Orang yang tidak percaya. Tidak punya kepercayaan. Apa artinya orang pengecut? Orang pengecut adalah orang yang takut mempertahankan imannya. Ketika iman itu mendapat tantangan. Di tengah-tengah keadaan dimana orang Kristen dibenci. Dia takut mengaku dirinya Kristen. Itu orang pengecut. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Berarti kalau gitu dia mengkhianati imannya. Dan dengan demikian mengkhianati Kristus. Makanya keluar dari. Apa katanya tadi? Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyalahnya loyapi dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Karena ada penyangkalan di dalam. Dalam kepengecutannya itu. Ataupun kalau imannya diserang. Dia tidak berani membela. Ya, ya, ya saja. Saya juga percaya seperti kamu. Kenapa? Tidak berani tampil beda. Tidak berani mempertahankan imannya. Padahal kita diperintahkan untuk mempertahankan iman itu. 1 Petrus 3.15 Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa artinya menguduskan? Menguduskan menyisihkan. Dan menjadikan itu satu-satunya. Bukan yang lain. Itu artinya. Berarti kalau gitu menyisihkan Kristus dari. Apa ya? Sesembaan-sesembaan yang lain. Dia satu-satunya yang menjadi tumpuan kita. Dan menjadi puncak daripada harapan kita. Artinya, betul-betul kita meyakinin Kristus. Makanya ini perlu sekali. Meyakin pada Kristus di dalam-dalamnya. Sehingga kita tidak mungkin akan ketakutan untuk mengakui dihadapan orang tentang apa iman kita itu. Makanya kuduskan dulu Kristus di dalam hatimu. Terus? Dan siap sedialah. Siap sedialah. Apa? Pada segala waktu. Pada segala waktu. Untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang. Yang? Yang meminta pertanggung jawab. Pertanggungan jawab dari kamu. Tentang pengharapan yang ada. Nah, kita disuruh setiap sedia. Siap sedia. Kalau kan sebasisnya saya baca ya. Satu Petrus 3 ayat 15. Satu Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian. Tiga ayat 15. Kuduskanlah Kristus. Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Etimi ayat. Bersiap sedialah selalu. Pros apologian bagi pembelaan. Apologi itu pembelaan bukan pertanggung jawaban. Tapi pembelaan. Membela. Dengan pengetahuan kita. Dengan argumentasi yang baik. Mempertahankan iman itu. Orang pengecut tidak berani melakukan ini. Betul? Takut. Untuk jawab saja ketakutan. Belum apa-apa. Sudah ketakutan. Itu pengecut. Berarti. Dia tidak punya iman. Dia sudah pada ambang ketiadaan iman. Orang pengecut itu. Makanya akhirnya tempatnya dimana? Lautan api tadi. Di luar. Etimi ayat pros apologian. Bersiaplah selalu. Untuk memberikan pertanggung jawab. Untuk memberikan pembelaan. Panti kepada semua orang. To etundi imas. Yang meminta kepada kamu. Pada kalian. Logon. Alasan. Peritis. En imin elpidus. Atas apa. Yang menjadi harapanmu. Oleh karena itu. Orang Kristen harus mempunyai ilmu. Ilmu jalan. Nah. Soal Kristen. Pokoknya sudah Kristen. Tapi tidak tahu apa-apa. Kita harus belajar tentang iman kita. Sehingga kita bisa memberikan. Pertanggung jawab ini. Memberikan pembelaan ini. Nah. Kalau tidak. Kalau kita penakut. Ya. Kita tidak berani berpembelaan. Jangan kan memberikan pembelaan. Ngaku. Jadi Kristen saja. Ketakutan. Mengaku dirinya Kristen itu sudah ketakutan. Ya. Bahkan dikatakan. Ayat yang 16. Ala. Tetapi. Meta prautites. Litos. Dengan kelemah lembutan. Dengan kerendahan hati. Kefobu. Dengan rasa takut. Takut apa. Takut salah. Ya. Sinezi sinekontes agatin. Dengan memiliki hati nurani yang baik. Jadi niatnya bukan untuk merendahkan orang. Niatnya bukan untuk menjelekan orang. Bukan. Hati nuraninya baik. Coba terus menjelaskan. Siapa itu? Dan dengan hati nurani yang murni. Yang baik. Terus? Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus. Menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya. Jadi kita sendiri harus hidup dengan keberanian berani tampil beda. Di tengah-tengah dunia yang tidak percaya. Di tengah dunia yang melawan kita. Inilah keberanian itu. Keberanian iman itu. Jangan memiliki kepengecutan iman. Berani membila iman. Tidak takut menyatakan diri kita siapa. Dan tidak takut kalau perlu menyerahkan hidup kita bagi Kristus. Seperti Paulus. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayatnya yang keenam. Dan tujuh. Mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicerahkan. Darahku sudah mulai dicerahkan. Karena dia hampir mau dibunuh sama Nero. Inilah keberanian orang yang tidak takut itu. Ya terus? Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Sampai berani seperti itu. Ketika kita memang harus ditantang. Untuk memilih Kristus. Atau meninggalkan dia. Orang pengecut akan memilih untuk meninggalkan dia. Tapi orang berani tidak. Dia mau memberikan nyawanya bagi Kristus. Ketika iman itu dianiaya. Seperti zamannya Romawi dulu. Zaman Romawi banyak orang harus dibunuh. Dan zamannya komunis di Rusia. Banyak orang Kristian ortodos dibantai. Berapa tahun nggak Pak Doviz? Sampai dari tahun 1917. 17-1988. Ketika komunis samper. 70 juta manusia ortodos dibantai komunis. Dan mereka tidak takut. Nah inilah yang bukan penakut itu. Kita harus berani beriman. Mempertahankan iman kita. Ketika iman kita ditantang. Tidak usah takut. Ketika dipertanyakan. Kita memberikan pemilaan. Dan ketika kita dianiaya. Kita rilas seperti yang dikatakan. Di dalam 2 Timotius Pasal yang keempat. Ayat yang ke-66. Demikianlah Sudara Robert. Jawaban yang dapat saya berikan. Sudara kiranya Tuhan berkati. Selamat Papa dan Putra dan Rakyat Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.